Halo kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film Thailand yang diangkat dari kisah nyata yang judulnya The Billionaire dan langsung aja kita masuk ke alur film. Dimulai dari seorang anak SMA bernama Top Etipat. Dia adalah anak sekolah biasa pada umumnya. Seperti anak muda lainnya, Top sangat suka bermain game online. Bahkan saking kecanduannya main game online, Top sering bermain menggunakan komputer sekolah. Ketika jam pelajaran berlangsung, salah satu pemain meminta Top untuk menjual salah satu item langka. Namun secara mengejutkan, pemain tersebut menawarkan dolar Singapura. Supaya Top mau melepas item tersebut, untuk itu dia pun meminta rekening bank pada Top. Karena Top masih SMA, dan enggak punya rekening bank. Sepulang sekolah dia meminjam rekening bank pamannya. Dengan akun rekening tersebut, Top pun kembali ke dalam game, dan bertransaksi, tapi setelah melakukan pengecekan langsung di bank, ternyata benar ada uang dolar Singapura, yang masuk ke rekening tersebut. Top pun mendapatkan banyak uang, kehidupan Top sebagai anak SMA berubah total. Karena punya banyak uang, sampai dia bisa membeli sebuah mobil baru dengan uang tersebut. Dan pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya, bahkan supaya bisa masuk ke lokasi sekolah. Dia menyogok satpam, namun karena hal tersebut dia pun jadi dipanggil sama kepala sekolah. Sampai mau memanggil orang tua Top. Untuk membicarakan masalah ini, namun mentang-mentang punya banyak uang. Top lagi-lagi menunjukkan kesombongan, dengan mau menyogok kepala sekolah. Karena perubahan Top, dia pun jadi populer di kalangan murid-murid. Di sekolahnya pun dia punya pacar, namanya lain, dengan mobil barunya dia mengajak jalan-jalan sampai larut malam. Ketika pulang ke rumah, dia pun langsung diajak bicara oleh orang tuanya. Yang curiga melihat perubahan anaknya, yang sangat drastis. Orang tua Top yang melihat Top yang suka menghambur-hamburkan uang, sempat mengira kalau anaknya terlibat di dalam perjudian. Maklum pada tahun itu menghasilkan uang dari online. Adalah hal yang belum biasa, bagi generasi orang tua. Walaupun Top, Udah menjelaskan bahwa uang yang dia dapatkan, adalah murni hasil transaksi jual-beli item di game online. Untuk bermain game, kebiasaan bermain game online dilakukan sampai lulus SMA. Walaupun gagal masuk ke perguruan tinggi negeri, Top nggak peduli. Sayangnya dia nggak punya kemampuan untuk manajemen keuangannya dengan baik. Yang dia lakukan hanyalah berfoya-foya, untuk memuaskan nafsu belanjanya. Ketika pulang ke rumah ibunya bertanya, tentang kelulusannya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Top berkata saya lulus tapi di perguruan tinggi swasta. Saat ini kualitas perguruan tinggi swasta sama aja kok. Dengan perguruan tinggi negeri, kata Top mendengarkan hal itu. Ayahnya menyuruh Top untuk ikut kursus saja, karena biaya kuliah di perguruan tinggi swasta sangatlah mahal. Tapi Top menjawab ayahnya dengan sombong, kalau dia nggak perlu uang ayahnya untuk membiayai kuliahnya. Ibunya Top membujuk suaminya untuk membiayai kuliah anaknya. Walaupun itu di perguruan tinggi swasta, Top pun kembali ke kamar untuk bermain game, tapi ketika akan masuk ke dalam gamenya. Akunnya dihapus karena udah melanggar ketentuan dalam game. Pun memutar otak untuk mendapatkan penghasilan lain. Dia kepikiran untuk berjualan DVD, karena nggak punya kemampuan memanajemen uangnya dan tanpa konsultasi dengan orang tuanya. Dia pun membeli 50 DVD dengan tujuan untuk dijual lagi. Ketika mendemokan DVD itu di depan ibunya, dia baru sadar bahwa puluhan DVD yang dia beli kualitasnya paling buruk. Dia pun komplain tapi itu nggak ada gunanya, karena DVD itu memang nggak ada garansi. Top yang marah pun sampai nggak sengaja memecahkan kaca etalase. Yang membuat pemilik toko menamparnya, di perjalanan pulang Top melihat ayahnya berjalan kaki dan mengajak ayahnya naik mobil menuju rumah. Di dalam mobil ayahnya berkata bahwa bisnis itu nggak mudah. Top pun bersemangat dalam mempersiapkan usahanya. Dia pun belajar langsung dari pedagang kaki lima tentang memilih kacang yang baik. Bahan yang digunakan untuk menggoreng kacang Thailand dan bumbu tambahan, supaya kacang lebih terasa gurih. Dari informasi tersebut, dia pun mencoba memasak kacang di rumahnya dengan mesin otomatis yang disewa. Keluarga di rumah adalah orang pertama yang mencicipi kacang buatannya. Paman, ibu, dan ayahnya ternyata sangat suka, karena kacang tersebut rasanya enak. Percaya diri Top pun bertambah, dia memberanikan diri menyewa sebuah spes di sebuah pusat perbelanjaan, dengan model nekat, dan kerja keras. Dia pun memulai bisnis pertamanya, di hari pertama. Nggak banyak kacang yang laku, Top belajar dengan cepat dia menyuruh si paman untuk berteriak memanggil orang-orang untuk membeli dagangan mereka. Seperti yang dilakukan pedagang sebelah di lain hari ketika Top menemani Lin berbelanja di pasar. Kesempatan itu pun dia gunakan untuk belajar langsung. Dari pedagang-pedagang yang ada, dia belajar bagaimana promosi-promosi yang bisa dilakukan untuk menggaet pelanggan, di waktu yang sama dia mendapatkan telepon. Dari si paman yang mengabarkan dagangan mereka pada hari itu, nggak ada yang beli sama sekali. Padahal si paman mengaku kalau dia udah berteriak-teriak memanggil pelanggan. Seperti yang Top ajarkan, tapi Top terpaksa memutuskan telepon karena Lin ngambek. Dan mengira Top sembunyi-sembunyi mengangkat telepon. Karena bisa jadi Top lagi selingkuh, setelah dijelasin kalau itu dari si paman marahnya Lin pun merendah di titik itu. Top mendapatkan pencerahan dari anak-anak yang meminta sumbangan uang receh. Di depan toilet umum, satu hal yang menjadi kesalahan Top selama berjualan di mall adalah, dia berada di lokasi yang nggak strategis, jadi dia pun mengajukan untuk pindah tempat ke depan pintu masuk utama mall. Paman menasehati Top untuk enggak terburu-buru dalam menandatangani kontrak. Ketika lagi di kampus HP Top berdering terus-terusan di tengah-tengah ujian. Dia pun meminta izin untuk mengangkat telepon tersebut. Tapi dosennya melarang karena dia bisa dianggap melakukan kecurangan di saat ujian. Top pun memilih untuk mengangkat telepon tersebut, dan enggak peduli dengan ujian yang sama sekali. Ternyata si Paman menelpon karena dagangan mereka diserbu sama pengunjung. Top seperti biasa masih punya pemikiran cepat merasa puas dan terburu-buru. Dalam mengambil keputusan, dia bilang kepada si Paman kalau mereka harus segera membuka cabang. Ini baru hari pertama Top jangan terburu-buru gitu. Akhirnya Top pun menyewa mesin lagi, untuk outletnya yang kedua. Top nggak mengira Lin mendatanginya di mall itu, Top memang nggak pernah cerita tentang bisnisnya kepada Lin. Maksud kedatangan lain di sana, hanya untuk mengingatkan Top untuk konsentrasi di kuliahnya dulu daripada berbisnis. Semua itu demi masa depan mereka, kata Lin. Jack temannya juga mengkhawatirkan kuliahnya Top. Karena sering nggak masuk, dia ditegur sama manajer mall karena asap dari mesinnya mengotori atap dari mall tersebut. Sehingga pihak mall mau memutuskan kontrak secara sepihak dan Top dilarang berjualan di sana lagi. Jadi pada malam harinya dengan ditemani ibunya, Top mengecat atap yang kotor ketika pekerjaan tinggal sedikit lagi. Satpam mall menyuruh Top berhenti karena waktu yang dikasih buat Top udah habis. Ataupun mengambil uang dari dompetnya dan menyewa Pasatpam supaya dia bisa diberikan waktu lebih banyak lagi. Pasatpam mengembalikan uang tersebut dan menyuruh si ibu untuk mengajarkan Top kejujuran. Dan tanggung jawab, setelah lokasi parkir ibunya menyuruh Top untuk nggak marah. Si ibu juga mengajak Top untuk membuat paspor dan pergi ke China. Di waktu yang nggak tepat itu, si ibu mengabari kalau mereka udah. Dia pun pergi menemui orang tuanya, dan mengutarakan ke dia juga, berkata bahwa akan membawa pulang kembali orang tuanya ke Thailand. Dengan kerja keras, pada hari itu Top pun ditinggal oleh orang tuanya ke China. Karena kerjaan mengecat atap yang belum selesai, pihak mall pun akhirnya memutuskan kontrak outlet kacang milik Top. Dan pada hari itu Top udah nggak lagi berjualan kacang. Dia juga resmi di drop out dari kampusnya, udah gagal dalam berbisnis dan kuliah. Rumah orang tua ataupun akan disita oleh pihak bank karena angsuran pinjaman ayahnya yang macet. Saat itu Top berada di posisi paling bawah di dalam hidupnya. Bahkan ketika bertemu dengan lain, dia menangis menceritakan keterpurukannya. Di dalam mobil Lin tetap menyuruh Top untuk mendaftar kuliah lagi. Karena model ijasa SMA saja nggak cukup, Top pun mengiakan setengah hati di mobil. Lin memberikan Top cemilan rumput laut yang dia beli waktu lagi liburan. Ketika memakan cemilan itu Top pun mendapatkan ide untuk menjual cemilan rumput lautnya sendiri. Dia membeli rumput laut mentah dan menggorengnya sendiri bersama si Paman puluhan kali mencoba namun selalu aja gagal. Rumput lautnya pahit dan nggak enak, karena kurang modal akhirnya dia menjual semua komputer. Yang biasa dia pakai untuk bermain game, supaya bisa membeli rumput laut mentah lagi. Melihat Top yang udah ngeluarin banyak uang, si Paman nggak tega dan menyuruh Top menyusul ibunya ke Cina. Karena di rumah, mereka cuma ngabisin uang dan nggak menghasilkan apa-apa. Di hari itu Top pun menepati janjinya untuk mendaftar kuliah lagi. Dibantu oleh Lin, sepulangnya dari sana dengan membawa rumput laut mentah. Top pun masuk ke dalam rumahnya, ketika dia mencari si Paman untuk mengajaknya menggoreng rumput laut. Top kaget karena si Paman ditemukan pingsan di dapur. Top pun akhirnya membawa si Paman ke rumah sakit, selagi si Paman dirawat di sana Top mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri. Sampai menghabiskan semua rumput laut yang tersisa. Top masih belum menemukan cara menggoreng rumput laut yang enak. Ketika itu di lantai masih ada menyisakan satu bungkus rumput laut mentah. Rumput laut yang tadi malam dibiarkan terkena hujan. Ketika dia menolong si Paman, nggak disangka ketika digoreng rumput laut itu menghasilkan rasa yang enak untuk dimakan. Ternyata air membuat rumput laut itu menjadi lebih gurih dari sebelumnya. Dia pun menjenguk si Paman di rumah sakit, dan memberi rumput laut buatannya. Pamannya bilang gimana kau menggorengnya, sehingga rumput laut yang tadinya pahit sekarang jadi enak. Akhirnya mereka berhasil menciptakan produk cemilan rumput laut. Untuk dipasarkan di mal tanpa asap, tanpa penggorengan dan laku keras ketika dijual. Tok pun optimis bisa menghasilkan banyak uang, untuk hidupnya dan juga membantu orang tuanya. Pada hari itu Tok mendapatkan telepon dari orang tuanya di Cina. Bahkan menyuruh ayahnya untuk memberitahu berapa sebenarnya utang yang mereka punya pada bank. Ayahnya pun bilang bahwa mereka punya utang sejumlah 12 miliar. Tok yang mendengarkan itu pun langsung shock dan merat. Dengan kondisi yang seperti itu Tok sadar bahwa dia harus belajar ilmu tentang bisnis. Untungnya ketika dia masih kuliah dia sering merekam apa yang dosennya sampaikan di kelas. Dengan memutar kaset rekaman tersebut, dia pun mulai belajar. Kebetulan yang didengar Tok adalah materi tentang strategi pemasaran hutan rimba. Dimana dengan satu bisnis kita menggerakkan partner kita di setiap wilayah. Dengan demikian konsumen kita akan ada di mana-mana. Kata si dosen di rekaman tersebut, Tok pun langsung mendapatkan pencerahan untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Sampailah dia bisa mendapatkan janji dengan manajer 7-Eleven. Namun sayang melihat produk Tok yang seperti itu, produknya dinilai gak siap dipasarkan melalui 7-Eleven. Selain kemasannya terlalu biasa, ukurannya terlalu besar, dan harganya tergolong mahal, Tok pun akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah dia bertemu dengan lain, mereka bertengkar karena Tok gak terbuka soal permasalahan hidupnya kepada Lin. Bahkan Tok menyuruh Lin pergi, karena dia cuma gak mau mengecewakan Lin. Dengan kondisi kuliahnya yang gagal, dan juga bisnisnya yang masih belum menghasilkan apa-apa. Untuk memperbaiki kesalahannya, Tok pun mendesain kemasan, untuk produk cemilannya dan kembali lagi ke 7-Eleven. Untuk memamerkan produknya itu, tapi karena hari itu ibu manajer lagi sibuk rapat. Tok terpaksa harus menunggu di luar, karena udah 6 jam menunggu lama di luar. Dia pun enggak tahan dan memilih untuk pergi meninggalkan kantor 7-Eleven. Di dalam lift dia memberikan sekotak produk cemilannya kepada petugas lift. Kemudian cemilan itu diambil oleh karyawan kantor 7-Eleven, yang ternyata suka sama rumput laut buatannya Dot Top yang udah gak semangat menghubungi ibunya, bertanya kenapa hidup bisa sekeras ini. Saya merasa jadi anak yang gak berguna kebiasaan pada malam hari ketika manajer 7-Eleven akan pulang. Dia melihat cemilan di dalam kotak yang ada di lift sisa satu bungkus. Karena cemilan itu, dia akhirnya dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk membicarakan kontrak antara perusahaannya dengan 7-Eleven. Tantangan pun muncul Tok diharuskan mengirim 72 ribu kemasan ke 6 ribu cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Selain itu pihak 7-Eleven juga akan melakukan survei ke pabrik pembuatan rumput laut Tok. Dia pun akhirnya pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman tapi sayangnya karena belum cukup umur dia gak bisa menerima pinjaman. Apalagi keluarganya punya hutang 12 miliar, karena hal tersebut, Tok yang kesal karena tekanan hidupnya gak habis-habis. Tok pun enggak jadi pergi ke Cina dan memutuskan membuka pabrik rumput laut. Yang di gudang ayahnya, yang statusnya masih dalam pengitaan bank. Dengan modal yang tersisa dia pun merenovasi tempat tersebut untuk dijadikan pabrik. Sebelum pihak 7-Eleven melakukan survei singkat, cerita pabrik pun jadi dan Tok mendapatkan kunjungan dari 7-Eleven. Pabriknya pun diinspeksi ternyata di pabrik itu masih banyak kekurangannya semisap. Keren cuci tangan, yang harusnya menggunakan pijakan kaki, lampu yang harusnya ditutup, supaya gak ada debu yang jatuh ke dalam makanan. Dan juga saluran air yang harus diperbaiki, si Paman menyuruh Tok untuk memberikan suap kepada pihak 7-Eleven. Untuk meloloskan penilaian itu, tapi untungnya Tok masih ingat pengalaman yang gak enak yang dialami. Dan gak mau kalau ibunya dibilang gak mengajarinya kejujuran. Setelah inspeksi itu Tok pun memperbaiki pabriknya, keran air diperbaiki, saluran air diperbaiki, lampu pun ditutup supaya debunya gak jatuh ke makanan. Tok yang lagi sibuk mengawasi proses produksi menerima pesan dari 7-Eleven, Tok pun datang dengan antusias. Tok membacanya dan 7-Eleven menyetujui kontrak kerjasama dengan perusahaan cemilan Tok. Di hari pengiriman Tok berterima kasih kepada si Paman karena udah melewati proses jatuh bangunnya. Selama ini Tok juga berjanji akan lanjut kuliah, dan menjadi pribadi yang gak keras kepala lagi. Tok pun pergi mengantarkan barangnya untuk dikirimkan namun karena terlambat 1 jam pihak bongkar muat memaranginya. Dan ini bisa jadi penyebab kegagalan Tok karena produk gagal dikirim. Tapi untungnya Tok dikasih dispensasi untuk melakukan bongkar muat. Tok pun saat ini bisa duduk santai menikmati keberhasilannya. Di pagi itu dia pun menelpon orang tuanya yang berada di Cina. Dan berkata bahwa mereka udah bisa pulang ke Thailand. Orang tuanya pun menangis gak percaya mendengarkan hal tersebut. Saat ini Tok ditempat menjadi salah satu pemusaha muda sukses di dunia. Di tahun 2010 dia udah punya penghasilan 450 miliar dari bisnisnya itu. Saat ini dia berhasil mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk di Indonesia. Dan mempunyai ribuan karyawan lewat usahanya. Dia gak cuma berhasil untuk dirinya sendiri. Tapi bisa membantu membayar hutan ayahnya yang berjumlah belasan miliar. Setiap usaha pastinya membutuhkan perjuangan. Dan kemauan keras untuk mewujudkannya seperti pepatah Tok etipat di akhir film. Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi karena kalau kita menyerah maka habislah sudah. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak kini silahkan like, komen, subscribe. Terima kasih.